Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Terima kasih telah menonton! 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 Wow, kalau gue liat ya itu sekitar 10-15 cm sebenernya bisa segitu widebody nya mungkin mungkin kurang lebihnya 10 cm kayaknya ya oke terus apalagi widebody belakang-belakang dipuser 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 depan juga ada samping nggak ada sidecars nya nggak ada kenapa sidecars nya nggak dipakai kemarin sih pengennya pakai cuma kaca orang bengkelnya jelek terus nggak ada ibaratnya tuh kayak nggak ada dudukan tengahnya oh jadi kayaknya takutnya jelek yaudahlah nggak usah oke dari eksterior berarti lebih di body kit nya ya yang sudah lo rubah ya hmm rubah menjadi widebody terus apalagi mas dari sektor ini deh undercarriage nya kaki-kakinya kaki-kaki ya kaki-kaki shop breakernya lo pakai apa airsus airsus shop breakernya bentar 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 tadi body itu widebody segala macem abis berapa tuh lo kera-kera ini boleh disebutkan nih boleh dong lo mau nyebutin bengkelnya juga boleh kok apa-apa kalau lo puas sama bengkelnya lo boleh sebutin jadi gue buat itu di brilliant motorsport Jakarta brilliant motorsport Jakarta mas Haris mas Haris kalau nonton di mas Haris nih oke nanti coba kita datangin juga bengkelnya boleh apa lagi mas berapa estimasinya kurang lebihnya hampir 50 50 udah sama chat body udah sama chat mobil 1 body sirap 1 body sirap oke lah pengerjaannya 3 bulan kemarin kalau mau widebody jadinya 3 bulan itu kalau orang kerja libur udah dipecat tuh 3 bulan kalau gak ngantri gak apa-apa gak apa-apa tapi emang maksud gue gini modifikasi itu memang gak bisa kita patokin bener-bener apalagi lo ngerubah total kan bodi kan gak bisa yang kayak sebulan gitu gak bisa gak bisa pasti misalnya gini udah ada estimasi nih gue yakin lo pasti pertama kali dia kayak seestimasi ya betul sekitar 1 bulanan bener-bener dia ngomong kalau gak salah satu setengah bulan satu setengah bulan iya bener banget tapi kan selama pengerjaan itu kadang-kadang tuh ada suka ada kendala apa segala macem itu yang bikin jadi proses modifikasi itu jadi lama oke 3 bulan 50 juta siram full kasih body kit terus kaki-kaki tadi pake airsus ya airsus airsusnya pake apa mas? pake airgen airgen oh oke akasia ya berapa itu estimasi harganya? kemarin masang kalau gak salah sama pasang itu 27 27 juta? iya sama pasang itu cepet 3 hari doang oh iya akasia mah top top bener apalagi velg kalau yang lain velg sekarang pake ASR dong uh pake ASR ya? ASR dong bagus tuh mas mantep lah bannya pake acelera berarti ya bannya acelera tadi sih gue liat velgnya itu kayak speknya ring 16 lebar 7,5-8,5 kalau gak salah ya karena gue lupa deh kalau itunya speknya ada sekarang yang lebih lebar lagi mas nanti kapan-kapan lo harus mampir ke toko sih boleh banget lo harus coba fitting-fitting apalagi lo kan mobil lo udah modif nih penting banget jadi lo jangan asal beli lo mendingan cobain fitting dulu itu salah satu apa namanya di kita juga di HSR itu kita ada program kayak gratis fitting gitu lo boleh fitting velg sebanyak apapun secocok lo gitu lo cocok baru lo bagar semua bengkel HSR nih semua outlet HSR gitu velg sama ban berapa waktu itu estimasi beli? waduh estimasi gue lupa deh kalau gak salah ya antara 5 juta deh 5 jutaan ya kayaknya ya karena ban ini gue pake yang lama oh ban nya pake yang lama berarti kalau nyato ya oke terus abis kaki-kaki apa lagi mas? interior kali ya interior? iya kalau exterior udah sih itu doang sih paling interior apa lagi? kalau interior gak merubah banyak paling cuma di kursi jok joknya diganti apa? precaro yang semi bucket jok belakang cabut karena yang tadi terlalu sempit oke jok precaro berapa tuh jok? itu gue pake yang Thailand punya kalau gak salah satu setnya 8 deh 8 juta? 8 juta kalau gak salah ya udah lama cuan duit duit lagi terus jok udah diganti? jok belakang cabut ntar dulu lo ngomong-ngomong lo pake jok itu untuk harian emang nyaman? kalau dibilang nyaman enggak juga jadi untuk enak diliat doang enak diliat? enggak gua sih gak kasian sama lu gua kasian sama cewe lu gimana tuh perasaannya tuh? ya itu dari hari pertama sampai detik ini selalu protes selalu dan gak pernah enggak oke ntar cewe lu suruh cobain jok gua waduh racing tapi nyaman nyaman harus tuh cobain lah siapa tahun ntar lu mau tukeran sama gua gak apa-apa sih lumayan oke jok 8 juta terus apalagi yang dirubah dari interior? interior steer paling keliatan ya steernya steernya pake OMP 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 yang celong ya? iya cerita nyari boskitnya juga serot loh oh iya boskit Ford susah loh nah itu iya gua nyari bro boskit boskit Ford dong gak ada gak ada giliran ketemu wih seneng nih harganya? nah iya gua bingung berapa boskit untuk Ford? 2 juta boskitnya doang? iya 500an ribu ngomongnya suaranya for your information boskit itu kalau untuk brio aja nih yang gua pake itu paling cuma 300-500 ribu nah itu gua bingung kenapa loko ini mahal banget karena mungkin emang langka ya emang jarak ya dan mereka juga karena kan pas gua nyari itu kondisinya Ford Dino tuh udah tutup oke ngomong-ngomong steernya lo beli berapa duit? steernya Thailand juga paling 300 ribu Thailand juga 300 ribu oke tapi gak keliatan Thailand sih nah kan itu yang gua inter juga sih bagus lu berarti pinter nyari barangnya dia nah makanya gak keliatan Thailand ya iya makannya oke oke terus apa lagi? selain steer kalau dari interior sih yang signifikan itu doang sih pak audio kali ya tadi gua sempet lihat ada 3-way ya 3-way doang sih paling udah kalau itu gak ada lagi prosesor dan lain-lainnya gak dipasang? gak ada karena gua pake 3-way itu hanya pemanis aja karena kalau dilihat dari luar kok wih ada sound systemnya gitu doang sih oh biar supaya kelihatan ada sound systemnya berapa duit lu pasang 3-way? nah itu karena dahulu lama gua lupa banget deh oke lupa banget itu? lupa tapi gua bisa kasih bantu mungkin 3-way kayak gitu ya itu bisa sekitar estimasi sekitar 7-8 juta sih kayaknya mungkin ya atau mungkin bahkan bisa dibawa itu sih tapi dia lupa soalnya jadi udah lupa udah lama banget itu soalnya oke terus interior apalagi jauh belakang udah pasti dicabut ya kan? gila lu ya boys banget berarti ya? mobil lu mobil balap berarti itu? gak itu mobil pasang sama pacar gua jadinya ada tujuannya juga ada tujuannya tersendiri ya? betul oke terus layangnya apalagi tuh? audio head unit gak ada diganti ya? gak ada ori semua ori semua yang lain-lainnya? karpet segala macem? karpet gua pake ultimeter 60 kalo pernah denger oke pernah denger lah ultimeter 60 udah terkenal lah itu berapa tuh? 1 jutaan ya? eh 2 juta ya? dikasih tuh karena gua kebetulan kenal karena itu yang punya om gua ultimeter 60? betul kenalin lah sama gua lah kalo lihat gua dikasih juga sama om gua kan? oh iya kalo ini lupa jog gua tuh sebenernya udah dikulitin iya udah keliatan di ride trim ya ride trimnya dimana? kalo gak salah di bsd gua lupa gak yang merjain siapa oke tapi bahannya pake leather looks karena leather looks sama ultimeter 60 satu perusahaan itu punya om gua oh leather looks itu punya om lu juga berarti? oh ultimeter 60 tuh misalnya kan produk baru dia karpet itu kan yes makanya pas satu tuh udah lah sekalian dipake salam ya buat om ya hahaha dari obri bisa 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 lah oke terus interior berarti udah semua ya? udah itu doang sih nah bagian engine deh nah engine ini gua gak berani ibaratnya gak berani megang-megang gua juga gak berani megang mesin mah ngerjain oh ngerjain maksudnya modif karena yang pertama gua gak terlalu ngerti oke dan gua tidak terlalu interest untuk mesin oh berarti lu bukan tipikal orang yang suka ngebut ya? betul betul sebenernya gua suka embernya suka gak terlalu apa ya gak terlalu menarik lah konsen lu bukan kesana betul karena konsen lu adalah duduk berdua sama cewek lu enjoy di karanya mati jalan gitu kan? betul ya kan? lewatin gua kan berdua buruk-buruk seru banget disitu ya iya cewek gua jangan sampai nonton ya hahaha bahaya nanti repot dia mintanya aku maunya mobilnya yang nyaman aja gitu repot nanti ya kan betul wek pengalaman lu pake airsus gimana? nah ini dia seru juga nih kalo gua ngeliat orang pake airsus wih gua pengen ganti nih airsus naik turun keren kan di parkiran keren banget ternyata gua gak nanya eh gimana perasaan lu naik airsus nah itu dia kurangnya apa lebihnya apa gua ganti dulu gua ngerasain baru gua bisa nilai oke sebenernya emang ada kurangnya juga gua kenapa buru-buru kalo airsus orang-orang modif bandingin sama coilover yes bener kata lu kalo ngambilnya yang sport nyamanannya kan kurang kurang nah kalo airsus tuh gak enaknya tuh yang gak gua yang gua kaget sebenernya emm posisi bannya kalaknya dia harus keluar bukan ternyata dia harus disukurin terus oh gitu karena mobilnya naik turun-naik turun terus oh nah ini nah itu baru nih gua jujur gua gak tau nah gua juga baru tau karena gua pake uang belajarnya banyak iya jadi gua pernah pake nih dur tiba-tiba meledak ban gua gua bilang oh kenapa kok gua ngeliat dari luar ini masih masih ibaratnya masih utuh lah karetnya dibongkar ternyata dia makan dalem bannya bannya nah tanan kiri itu karena chamber kali saat itu gua belum chamber saat itu belum chamber belum chamber tapi ban makan dalem betul nah itu dia gua udah sporing sekali ngerti gua iya 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 tapi kenapa gua harus sporing terus loh ibaratnya di logika gua sporing cukup sekali tapi nanti mungkin 6 bulan 6 bulan bener bener gua cerita lah sama masnya mas yang sporing kenapa mas begini-beni iya soalnya ini airsus jadi mobil itu naik turn tuh kalau menurut gua bisa berubah lah karena kondisi naik turn itu oh oke oke sebenernya itu gak masuk logika kita aja sih bisa masuk sih cuman kalau kita perhatiin emang masuk bisa masuk sih bisa masuk logika sih karena simpelnya gini ketika dia naik turun gua gak tau ya apakah itu pemasangannya yang kurang tepat atau apa nanti gua akan coba cari deh sumber yang terpercaya ya karena kan kalau misalnya kita ngomongin kalau kita mau tau sesuatu itu kita harus bener-bener tau gitu kan dari orang yang bener-bener di bidangnya iya ahlinya bener kayak gitu oke sekarang pertanyaan setahunnya nih lo beli velgnya waktu itu dimana ini sebutin bengkel boleh nih boleh dong di RS Speed Garing Serpong ya boleh lah kan itu bengkel nice RWA RS Speed RS Speed RS Speed yang di Garing Serpong ya di Raya Serpong gimana menurut lo pelayanan disana gue oke banget jadi ceritanya velg ini tuh gak di RS Speed oke gue udah konteks gue suruh kirim dulu supaya waktu itu gak makan waktu oke cuman saat itu gue itu dia punya pelet itu belum dateng oke akhirnya lo nunggu akhirnya sambil nunggu mau cobain yang lain gak kata dia boleh mas boleh fitting dipakain ban tolok gak cocok akhirnya gue nunggu pelet itu dicobain juga fittingnya itu juga boleh sih enak nih kalau bengkel lain kan ibaratnya fittingnya dijajairin doang ditempelin doang ya ditempelin kita mundur ngeliat oh begini cuman kalo disana gue sampe dipasangin ban baru karena itu ring 17 yoi nah itu salah satu kelebihannya kalo kita beli velg di official store HSR pantes jadi lo gak bakal biasanya gini ya kayak misalnya lo mau beli sepatu nih sepatunya udah bagus nih menurut lo tapi lo pasti akan nyobain dong pasti akan nyobain lo cobain dong enak jadi kaki gue nah sama aja kayak kita sama aja kayak velg jadi lo bener-bener harus nyobain dulu nempel di mobil lo lo liat dulu hmm dengan kondisi sudah pake ban nah itu baru yang paling bener menurut gue jadi lo gak ketika lo pulang lo nyesel ih lo bagus ya ternyata nah kayak gitu jadi pelayanannya gimana oke lah oke banget oke banget mana si itunya baik banget sih ramah banget tuh orangnya dari gue chatting di layan input dikasih Mas saya mau spek yang ini ini oh bentar dikasih tunjuk pilihannya sampe nyobain tapi cewek lo gak cemburu kan lo chattingan sama orang oh dong gak dong aman aman banget aman nah ini pertanyaan terakhir Mas lo punya pesan dan kesan gak untuk HSR Wil pesan deh pesan untuk HSR atau untuk tokonya mungkin kalo gue lebih ke HSR nya ya oke karena ini menurut pribadi gak apa-apa kan nah ini gue demen nih gimana gimana karena kan balik lagi kalo gue modifnya ibaratnya kalo kata orang stance lah stance look yes dimana apalagi gue mau white body kalo yang gue rasa saat ini velg yang beredar sekarang di Indonesia yang mungkin HSR mungkin merek lain jarang sebarnya punya velg long ET nya minus ET nya minus oke tapi kalo gue pikir lagi ya memang untuk perusahaan memproduksi velg itu marketnya kan kecil yes gitu kalo untuk apalagi untuk orang mobil cuman mungkin menurut gue ada ini lah satu dua varian untuk yang mau ngejar-ngejar ET minus gitu ya budgetnya budgetnya lokal punya betul karena kan kalo ibaratnya kita liat di Instagram mereka punya velg stance stance itu kan ngomongnya udah mungkin puluhan peratusan juta ya puljut ya untuk yang pemula kan udah ngeliat harga aja udah mundur dong bener banget kalo kita ngeliat lokal harganya masuk speknya masuk gak mungkin mikir dua kali bro bener langsung langsung gas ya ya cobain oke gak apa-apa nanti gue kita akan sampaikan ke manajemen supaya coba dihadirkan velg-velg untuk para pecinta stance ya betul yang dimana mau ngejar ete-ete kecil ya betul tapi untuk sementara bro kalo emang belum ada saran dari gue lu bisa pake yang namanya adaptor nah ini udah pake sebenernya ini udah pake adaptor nah iya disesuaikan sama adaptornya iya cuman kalo adaptor kan ada plus minusnya lah ibaratnya mending kita langsung velg dibanding ada adaptor itu dibanding pake adaptor bener sih lebih ke safety lah bener-bener yaudah oke bro sekali lagi terima kasih banyak thank you jangan kapok gak mungkin kapok abis ini katanya masih mau nyari velg lagi nih waduh nanti coba kita bantu dia kita fitting-fitting fitting-fitting mobilnya dia pake velg-velg yang terbaru dari HSR wheel ntar ada yang marah bro siapa adalah hahaha enggak lah bisa lah kalau laki-lakinya seneng dengan hobinya apalagi di support sama pasangannya insya Allah nanti timbal baliknya akan lebih bagus oh pasti hahaha pasti yaudah bro sekali lagi terima kasih ya thank you segitu dulu boy video kita kali ini ini cerita jelasan dengan mobilnya bagaimana dengan cerita kalian gua di resino diri jangan lupa inget velg inget HSR HSR